Di episode sebelumnya kita sudah belajar tentang apa yang kita hadapi dalam kehidupan ini Maka di episode kali ini kita akan belajar bagaimana meresponnya Bagaimana merespon ujian Ketika ujian datang seperti apa yang harusnya kita lakukan Yang ini dituntun sangat-sangat detail di Surah Al-Baqarah ayat 156 Apa yang kemudian Allah tuntunkan kepada kita Kita akan simak di tayangan berikut ini Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah rabbil alamin allahumma salli ala sayyidina muhammad wa ala li sayyidina muhammad Kawan-kawan sekalian yang dimulakan Allah subhanahu wa ta'ala Kita langsung saja di episode yang lalu di episode 66 Kita sudah belajar tentang bahwa hidup ini akan menghadapi ujian Ada ujian kekhawatiran yang seperti saya sudah corek-corek disini Ada ujian kekhawatiran, ada ujian kelaparan Bahkan kita akan menemukan ujian berkurangnya Nah pada kesempatan kali ini kita akan belajar tentang respon Bagaimana kemudian harusnya manusia ini merespon ujian Merespon ujian Nah dari mana respon ujian ini kemudian Ahsanu amal ini kemudian ditunjukkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala di Quran surah lanjutannya Quran surah al-Baqarah ayat 156 Ya ayat 156 Jadi di ayat 156 Allah subhanahu wa ta'ala berfirman Wabashirisobirin dari ujung dari ayat 155 Allah langsung kemudian melanjutkan Siapa kemudian orang yang sabar itu Wabashirisobirin berikanlah kabar gembira kepada orang yang sabar Sabar, kenapa ujungnya disebut dengan sabar? Karena menghadapi ujian itu kita harus nahan Nahan apa? Nahan untuk berperasa kaburuk kepada Allah Nahan untuk kemudian kecewa kepada Allah azawajal Berapa banyak orang yang kemudian ditakdirkan ABCD kecewa kepada Allah Dia menganggap Allah itu jahatin dia Dia menganggap bahwa Allah itu gak pro sama dia Akhirnya sebagian ada yang gak mau sholat lagi Di segmen muslimah ada yang lepas jilbab Ada yang lepas nikob Ada yang kembali lagi ke masa jahiliah dan seterusnya Karena sabar itu nahan Nahan untuk kamu gak balik kambuh lagi Nahan untuk kamu gak sangka buruk kepada Allah Nahan untuk tetap berperasaan kabai kepada Allah Menahan untuk tidak berperasaan kaburuk kepada Allah Itu ada kabar gembiranya Apa kabar gembiranya? Nah ini kabar gembiranya 156 Jadi 156 ini adalah karakteristik orang yang sabar Cara meresponnya Yang kalau mereka mendapatkan musibah Disentukan musibah Sesungguhnya semua milik Allah Dan sesungguhnya semua akan kembali kepada Allah Semua itu milik Allah Jadi semua milik Allah Ini respon Semua milik Allah Wa inna ilahi roji'un Semua akan kembali Ya pasti Kepada Allah Karena ini punya dia Ya namanya punya Allah Akan kembali kepada Allah Teman-teman sekalian Saya pengen memberikan sebuah persepsi Artinya Apa yang membuat kita berat ketika kita menghadapi sebuah ujian Karena kita merasa hidup ini punya kita Ya Apa yang membuat berat ketika kita menghadapi sebuah ujian Ada ujian datang Ya Dan kemudian kita merasa berat Karena kita merasa Kita ini berhak sama kehidupan kita Kok saya dikasih lapar Ya Loh kenapa enggak Kok saya harus menghadapi begini Begini dan begini Ya karena semua ini punya Allah Ya Bisnis kita punya Allah Karyawan kita punya Allah Harta kita punya Allah Itu dulu yang diberesin Jadi ketika datang ujian Ya Entah kemudian dia mengambil Mengambil harta kita Entah dia mengambil jiwa kita Ya Wanaksim min al-anfus itu Sakit Ya Sakit Kita kemudian Enggak fit Kayak kemarin-kemarin Ya Atau kemudian kita Tanda peti al-anfus Ujian pada jiwa itu Juga nama baik Kemarin saya baik-baik aja Kok tega-teganya Orang fitnah ini itu Dan seterusnya Ya Nama juga milik Allah Gitu loh Ya Diri kita ini milik Allah Kita ini bukan siapa-siapa Kemarin kita lahir Enggak dikenal Maka popularitas itu juga milik Allah Allah mau cabut lagi Allah mau buat Orang benci Orang cinta Itu juga milik Allah semua Jadi respon menghadapi Ujian yang berat-berat adalah Harus muncul namanya Kesadaran Ya Kesadaran Kesadaran Ini kalau bahasa Inggrisnya ini Awareness Awareness Jadi sadar Aware Bahwa kemudian Semua ini milik Allah Studio ini Studio ini Youtube ini Channel ini Kawan-kawan yang menyaksikan Ya Allah ini milik Allah semua Ya kemarin ada podcast saya Ribuan orang penonton Akhirnya nonton Lima ribu Sampai sekian ribu orang Ya itu juga milik Allah Ya besok-besok Allah mau ambil lagi Enggak nonton lagi Suka-suka aja Jadi kita harus melihat semuanya milik Allah Itu respon yang pertama Dan ini yang menariknya Bahwa Allah mengajarkan responnya itu Bukan pada respon action Coba lihat Mereka berkata Karena seseorang yang berkata Perkataan itu lahir dari pola fikir Pola rasa Maka lahirlah perkataan Lahirlah namanya Pola kata Inna lillahi wa inna ilahi roji'un Itu aja yang Allah minta Jadi apa? Kita sebetulnya gak dituntut action Gimana-gimana Oh ini kalau kamu ujian begini Kamu selesaikan begini-begini Gak ada di ayat Quran Ayat Quran cuma ngomong Kalau kamu menghadapi ujian Inna lillahi wa inna ilahi roji'un Nanti setelah itu Allah ilhamkan Petunjuk Ada di ayat nanti 157 Nanti kita bahas di episode yang berikutnya Tapi ini dulu Kita ilhamkan yang baik-baik Pada diri mereka Diilhamkan Dimasukkan Kebaikan pada Diri kita Tapi pertama kali yang kita bangun adalah Pola fikir dan pola rasa Teman-teman sekalian Ini yang mahal Jadi gini loh Quran itu minta Ininya dulu beresin Inna lillahi wa inna ilahi roji'un Semuanya kan kembali kepada Allah Bukan cuma bisnis ini yang bakal hilang Maksudnya bukan bisnis ini aja yang diuji Saya pun nanti juga mati Meninggalkan bisnis ini Pada akhirnya saya gak akan bisa memiliki ini selama-lamanya Itu pola fikir pola rasa dulu Baru kemudian action Ini baru bisa jadi solusi Aksi yang dibungkus dengan pola fikir dan pola rasa yang benar Inna lillahi wa inna ilahi roji'un Semua milik Allah Kembali kepada Allah Apa yang terjadi Kalau misalnya anda action Tapi kemudian anda jengkel sama Allah Apa yang terjadi Kita action Kita berusaha Kita bertindak Tapi di saat yang sama Kita benci sama Allah Kita jengkel sama Allah Kita murka bahkan Kepada Tuhan kita sendiri Teman-teman Teman-teman Ya Pelan-pelan ini saya Kaedah tukang parkir Tukang parkir Dia Dapat parkiran mobil banyak Alphard, Velfire, parkir Innova, Ribbon, parkir Avanza, segala macam Parkir semua Dan tukang parkir Memahami ini bukan mobilnya dia Walaupun Vale Vale itu kunci dikasih Gak main-main kawan-kawan sekalian Walaupun Valet Ya tulisannya Valet gitu Walaupun Vale Itu kunci dikasih sama dia Dan dia Harus meyakini bahwa Dan dia sadar betul bahwa ini bukan punya dia Dia cuma jaga Dia cuma parkirin Dan ketika yang punya ngambil lagi Dia ngerti dan dia kasih itu baik-baik Inilah Inna lillahi wa inna il roji'un Istri harus sadar suami anda diparkirkan Allah Itu punya Allah Ya syukur-syukur bisa bersama Sampai kemudian wafat bersama Ya Semoga Allah jaga Dan seterusnya Tapi kita harus yakin dia punya Allah Istri kita harus ada berlapis-lapis Dia punya Allah Hatinya punya Allah Jiwanya punya Allah Ya Ibu saya sayang banget sama bapak saya Bapak saya sayang banget sama ibu saya Ayah saya di usia yang menurut saya sangat muda Covid kemarin itu wafat Ya Dua minggu di rumah sakit Habis itu sudah Gak pulang lagi Terakhir di ICU Jadi gak ada yang kita bisa miliki sama sekali Kita harus sadar Inna lillahi wa inna il roji'un Ya Maka itulah teman-teman pola fikir Pola rasa Yang nanti akan membawa kita pada Ayat 157 Ula'ika Alaihim sholawatun mirabbihim warahmah Bahwa mereka itulah adalah orang-orang Yang mendapatkan sholawat Dan kemudian kasih sayang Dari robnya Ya wa'ula'ika humul muhtadun Dan mereka lah yang mendapatkan petunjuk Dan itu mahal Petunjuk itu yang bisa bikin kita beruntung Tapi semua itu diawali dengan pola rasa dan pola fikir Ini bukan punya kita Ya Maka gimana teman-teman Kita Insightnya dalam bisnis Gimana teman-teman kita bawa insightnya dalam bisnis Yang pertama kita harus sadari Masalah kepemilikan Kita beresin dulu Berarti kalau masalah kepemilikan Kita harus meninggalkan Kemelekatan Pada diri kita Saya ketemu pengusaha yang Masya Allah ya Ngelihat mobil teman 7M beli cash gitu Uangnya unlimited banget Terus Ya pasti ada batasnya lah Tapi kemudian Sahabat saya nanya gitu dalam meja makan tuh Apa sih cara bisnisnya mbak gitu ya Karena dia suami istri Dan yang ngeran bisnisnya adalah istrinya gitu Dia bilang saya ya Kalau bisnis sama orang ya coba positif aja dulu gitu Positif Jalanin Ya Gak usah banyak berharap gimana-gimana Terus Ini kan kalau jalan-jalan-jalankan Nanti kalau ada rugi gimana Ya sudah Kalau rugi berarti bukan milik saya Udah Saya lebih penting jalan Mencoba Menjalankan Gitu Jadi Jadi ngeliatnya Masya Allah Ya saya ngeliatnya pantas ya Terbuka Jalan-jalan kebaikan beliau Karena Masalah besar kita ya disini Kenapa kita kemudian Saya pernah ketemu orang Ngedm panjang gitu Setelah saya ngisi kajian gitu Ustaz dulu saya pakai file fire Dulu rumah saya disini Sekarang saya sama Anak saya harus tinggal di kontrakan Dengan keadaan begini Begini itu DM-nya itu Aura marahnya itu Kenceng banget gitu Ya doain Ustaz Semua bisa balik lagi loh Malah begitu kan Ya bagus aja sih Doa semua bisa balik lagi Cuma Ya kita harus sadari itu Bukan milik kita loh Pada akhirnya Jadi ketika kita menjalani bisnis Oke lah Ada SHM Ini Brand punya anda Ada copyrightnya Memang ini tanggung jawab anda Tapi dalam sujud-sujud kita Dalam kesadaran spiritual kita Kita harus merasakan bahwa Ini miliknya Allah Kepemilikannya adalah Kepemilikan Allah Kita itu Dititipi Kita itu Dititipi Kita itu cuma Dititipi Sekali lagi ya Dititipi Nah Kalau dititipi Ya Mental orang dititipin Gimana sih Ya dijaga baik-baik Ini kan titipan dari Allah Amanat Allah Dibelajakan yang baik-baik Ya kalau sudah dititipi Sebuah perusahaan Karyawan Ya kemudian ya diurusin baik-baik Anda belajar Ya Anda kemudian Gimana nih supaya karyawan Betah Gimana supaya mereka punya Jenjang karir Gimana supaya produk ini Bisa jalan terus di market Gitu loh Mentalnya itu Karena mental Ini tuh Ownernya Allah Sebetulnya Ya Saya Termasuk di Youtube ini Misalnya Ya seperti teman-teman tahu Youtube ini Pelayanan Pelayanan Artinya Kita melayani konten Mendakwakan Al-Quran Dan inilah titipan Allah Ada studio Lalu kemudian Ada Perangkat Gitu Ya Gak harus kemudian Oh ini harus ada duitnya Dan segala macam Lo gak ini titipan Allah Lalu kemudian Apa yang harus dilakukan pada titipan Allah Ini yaudah Buat konten yang baik Ya Konsisten Untuk hadir secara episode Itu yang diingankan terus Oleh Kiai Rahmat Hadir terus setiap pekan Untuk bikin Konten untuk teman-teman Pebisnis Nah ini Kepemilikan Dan Karena ini diingankan Allah Dia pasti akan kembali Kepada Allah Artinya apa Gak dikita terus loh Teman-teman sekalian Kita pun akan kembali Kepada Allah Begitu mati Terputus ini teman-teman Gak ada lagi Direktur Gak ada lagi Kamu bisa Punya kuasa Otoritas pada Karyawan Pada ini Pada itu Putus kita Inna lillahi Wa inna ilahi Roji'un Terputus ini kita semua Kita cuma punya Ya Kita cuma punya Pilihan Satu Yaitu Kembali Kepada Allah Azzawajal Sudah Kholas Selesai Nah So kawan-kawan sekalian Yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala Ini yang Yang saya Bener-bener Ingin kita Internalisasi Ya Bahwa ternyata Ketika kita Menghadapi Ujian dari Allah Responnya itu Respon mental Nah Ini dia Action tuh nanti Ya ini insight Dari bisnis Kan Allah gak bilang Berusaha lah kamu Sekuat tenaga Kalau dapat ujian Atau misalnya Melangkahlah kamu Enggak Allah tuh Pengen Inna lillahi Wa inna ilah Roji'un Coba Kenapa Kita coba dalami Kenapa Allah Mengajarkan Inna lillahi Wa inna ilah Roji'un Karena selama ini Kita merasa Memiliki Teman-teman Selama ini Kita merasa 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 punya Jadi ujian itu Untuk Membersihkan Tazkiah Mental kita Mental untuk Kemudian Ya memang Saya gak punya apa-apa Memang semua Ini punya Allah Jadi ujian itu Undangan Dari Allah Supaya kita ngerti Inna lillahi Wa inna ilah Roji'un Ya Allah Ternyata istri saya Bukan punya saya Ya Allah Ternyata suami saya Bukan punya saya Ya Allah Ternyata direktur Karyawan Manager Bukan punya saya Ya Allah Ternyata outlet Ini bukan punya saya Ya Allah Ternyata brand Ini bukan punya saya Gampang betul Sengketa Gampang betul Diambil orang Ya Allah Ternyata Bismillah Ini bukan punya saya Ya Allah Ternyata ini Semua bukan punya saya Inna lillahi Wa inna ilah Roji'un Ini cuma engkau Titipkan Ya Allah Oke sekarang Saya akan Kalau engkau titipkan Baik-baik Jadi gimana Pertantang penenteng Kita cuma dititipin Saya kemarin Di toko 3 second Di toko 3 second Sama Bang Elwin Terima kasih Bang Elwin Udah Ustadz Pilih ambil Di dasar itu Saya duduk Merenu Ya Allah Orang sayang Boleh ambil Boleh ini Boleh pakai Boleh udah Wah disken semua Dibayarin semua Masya Allah Hadiya Ustadz Pokoknya gak usah Datang jawab Mention-mention apa Pakai aja Ya saya ini sebetulnya Dikasih Gak harus pakai juga Gak ada akat-akat Bayar endorse apa Gak ada Pokoknya kasih Ustadz Ustadz kan dakwah Masya Allah Ada orang baik Begini Langsung Harus kita sadari Titipan Dititipin Yang baik-baik Nih iPad titipan Ya Dari kawan Membelikan Lalu kemudian Gunakan dakwah Udah Titipin baik-baik Ini perangkat kamera Studio Titipan Ya sudah Jadi gimana kita mau nyombong Studio gue bagus Makanya Bagus nih Studio wakaf Langsung sadar kita milik Allah Studio wakaf Masjid Al-Fad Kawan kemarin Anda belikan ROG Udah Ren ini Supaya bisa ngedit Gampang Belikan ROG iPhone Untuk dokumentasi Segala macem Ya Alhamdulillah Ya Dipinjamkan alat Bahasanya Hak pakai Ya sudah Titipat kan Ya kita gimana Mau petantang pententeng Orang bukan punya kita Gimana mau petantang pententeng Bukan punya kita loh Asli Ini misalnya dikasih Ini punya ustad Ini udah kita belikan Untuk ustad Secara Secara Zad Al-Milkun Nafs Punya saya Secara maknawi Ya punya Allah juga loh Allah bisa ambil Kapan aja Nah maka dari itu Di episode yang kedua ini Target saya Ngajar ayat ini 156 Ini ke teman-teman Jadi teman-teman sekalian Yang dalam Mata Allah Subhanahu wa ta'ala Jadi Dalam episode kali ini Apa sebetulnya target saya Teman-teman sekalian adalah Ayo lah Kita jangan merasa Bahwa Bahwa Ini kita bisa Bisa Kelola Semuanya Artinya Ini dalam kendali kita Gak ada Gak ada Target saya ngajarin ini adalah Ini miliknya Allah Dan kalau ujian itu datang Balikan kepada Allah Kenapa ujian itu jadi sangat berat pada diri kita Karena kita ngerasa itu tuh punya kita Kita berhak Saya tuh berhak punya nama baik Kenapa saya kemudian di fitnah ya Fitnah terjadi atas izin Allah juga Allah menggerakkan tangan orang Untuk nulis status gak karu-karuan Allah menggerakkan lisan orang Untuk buka aib kita yang bener-bener aib Atau ditambah-tambah fitnah Ditambah bumbu-bumbu Itu sudah diizinkan Allah Nama kita misalnya harus Berantakan Kan di bisnis kayak gitu Anda Bisnis jalan Tiba-tiba sales gak jalan Mulai ada vendor yang gak bisa anda bayar Mulai ada utang yang gak bisa anda Cover Mulai anda dijauhi teman-teman anda Mulai anda kemudian call satu Call dua Lalu kemudian muncul pelangsita Dan seterusnya Mungkin kalau anda pakai perbankan Ya habis itu kemudian Anda Tanda petik Dijauhin oleh teman-teman anda Kawan-kawan kemudian Dikucilkan dari pergaulan Yang mau marah gimana Karena Teman-teman anda bukan milik anda Circle orang-orang kayak kemarin Juga bukan milik anda Dia milik Allah Allah mau ambil lagi Terus kenapa kita harus kecewa Terus kenapa Kawan-kawan harus kecewa Iya kan Suami gagah Bisa ngebayarin Sebegitu kemudian Ekonomi jatuh Istri meninggalkan Kenapa kemudian Kamu harus marah Gitu kan Karena memang istri Bukan punya kamu Dia punya Allah Dan hatinya sudah tidak bersamamu lagi Ya sudah Begitu juga sebaliknya Innalillahi wa inna ilaih roji'un Jadi gak usah ada kalimat Kenapa sih hidup teh Menigini banget Nah coba Saya sering Kenapa sih hidup teh Mesti gini banget Menigini banget Allah sama aku Ya sudah Sangka buruk Demi sangka buruk Anda bukannya dapat Doa dari Allah Maka seperti ujian Teman-teman sekalian Kalau anda gak lulus Anda harus retake ujian lagi Kalau anda gak lulus Anda harus mulang ujian lagi Kalau anda gak lulus Anda harus Apa Ambil Ujian lagi gitu Akhirnya ujiannya Itrasi terus ya Disitu-situ aja Itu yang bikin Problem-problem kita Gak selesai-selesai gitu Karena Ada yang salah sama Sikap mental kita Innalillahi wa inna ilaih roji'un Maka berjalanlah Berbisnislah Dengan kesadaran Innalillahi wa inna ilaih roji'un Ini milik Allah Semuakan kembali kepada Allah Ini milik Allah Semuakan kembali kepada Allah Aku cuma ngejalanin Aku cuma ngelola Titipan dari Allah Azza wa Jalla Terima kasih Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh